Kembali disini saya ingin berbagi untuk pembelajaran mengenai OBS yang dimana bisa menampilkan kolom Menampilkan kolom chat yang ada di OBS seperti ini Jadi untuk teman-teman yang ingin belajar cara memasang kolom chat seperti ini Yaitu menggunakan plugin stream element Dan saya akan tunjukkan disini di source saya ada memasang yang namanya Spectralizer Nanti bisa cari di mbah google mengenai Spectralizer Dan saya juga memasang plugin NDA source Itu bisa dicari di mbah google plugin NDA source Ya jelas ya Terus yang ketiga saya memasang plugin stream element Ini tampilan-tampilan dalam stream element Kita bisa men-setup widget yang mau kita pasangkan Dan setup lain-lainnya dan overlay Dan disini ada dua pilihan kolom chat yang sebelah kanan ini Dan juga ada kolom activity page disini Tampilannya you have no stream activity Ini untuk pemberitahuan Ya Ada import Kita mau import file Dan disini Pilihan kita The phone Apa Stabil Atau beta Ya Dan dipastikan saran saya adalah Pada saat menggunakan OBS Kita sudah mendaftarkan stream element ini Kita sudah login dengan email Yang terdaftar di youtube Ya Oke Kita langsung aja ke pembelajaran Dan langsung memulai Caranya ini memasang Kolom chat Oke Kita langsung saja ke dalam Masuk ke google Ya Tampilannya akan seperti ini Kalau kita lihat Anggaplah ini saya Umpamanya contoh saya sedang Ini kan contoh yang dia Ini yakni Website resminya Stream element.com Garis miring OBS Live Nanti ini saya salin Saya kasih di dalam Dekripsi Youtube Ya Dalam Dekripsi Ini Nanti Saya pasang Dan disini Saran saya Adalah Sebelum kita Mendownload Saran saya Sebelum mendownload Lebih baiknya adalah Kita Mendaftarkan dulu Login Seperti saya ini Nanti setelah berhasil Login Nanti ada Dashboard Profil My leaderboard Setting Logout Ini kita dengan Setelah kita Mendaftarkan Kita nanti masuk ke email Disitu untuk Mengaktifkan Kita buka email kita Disitu ada namanya Nanti Kode Ya Kode supaya Stream element ini aktif Nah setelah kita Masukkan itu kode Maka Akan tampilannya Akan muncul Sesuai nama channel Bapak Ibu Kalau disini Saya menggunakan SNU TV Ya Setelah Kita aktif Sudah terdaftar Di stream element Kita boleh Mendownloadnya Untuk Windows Ya Bisa Windows 10 Windows 8 Windows 7 Ini kita download Cara untuk Menginstallnya Setelah mendownload Karena saya sudah Mendownloadnya Disitu Kita klik saja Pilih yang Tulisannya Run Setelah run Kita pilih Disitu Next 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 Saja Sampai nanti Muncul Selesai Setelah Selesai Tampilan Tampilan Tampilannya Saya mau Escape dulu Setelah selesai Menginstall Disitu Akan Muncul Di layar Desktop Kita Dua Icon OBS Studio Dan Stream Element OBS Live Setelah saya Coba Tadi uji Coba Saya klik Icon Ini Tampilannya Masuk Langsung Ke OBS Tapi Plugin Dari Stream Element Ini Sudah Nyatu Dengan OBS Saya Buka Yang Icon OBS Saja Sama Sudah Tampil Artinya Mau yang Ini Iconnya Maupun Yang OBS Studio Maupun Yang Stream Ternyata Sudah Menyatu Dan Tampilannya Sudah Sama Saja Icon Itu Tapi Di Dalam Desktop Ada Dua Kita Tinggal Nanti Pilih Salah Satunya Saja Jadi Sekali Lagi Saran Saya Biar Enggak Kerja Dua Kali Enggak Ribet Enggak Muter Muter Keling Keling Gak Jelas Saran Saya Pada Saat Masuk Adalah Kita Mendaftarkan Dulu Kita Login Dulu Situ Sampai Sudah Aktif Jadi Apa Kalau Kita Sudah Kita Bisa Memsuk Membuka Dashboard Kita Bisa Ngedit Profil Kita Bisa Lihat Tether Bot Disitu Ya Jadi Jangan Cuma Download Doang Karena Apa Kalau Download Doang Nanti Bakal Dua Kali Kerjaan Kenapa Saya Berang Dua Kali Kerjaan Nanti Disitu Akan Diminta Login Setelah Menginstall Ya Kan Begitu Jadi Saran Saya Seperti Itu Saja Dan Penasaran Pengen Tahu Tampilannya Akan Seperti Ini Dan Kalau Yang Namanya Skin Di OBS Sudah Biasa Source Sudah Biasa Seperti Ini Audio Biasa Cuman Kalau Yang Ini Tampilan Plugin Tambahan Dari Strip Element Menambahkan Kolom Chat Apakah Pengen Seperti Ini Tampilannya OBS Keren Selamat Mencoba Nanti Saya Kasih Untuk Alamat Ini OBS Live Untuk Di Download Seperti Itu Jadi Yang Disini Ini Kolom Chat Ini Asal Muasalnya Itu Saya Buka Dulu Contohnya Live Streaming Contohnya Dulu Live Streaming Jadi Biar Tambah Jelas Tidak Abu Abu Biar Tidak Abu Abu Biar Jelas Ini Maksud Saya Ini Kan Ada Chat Welcome Kayak Begitu Kan Di Dalam Youtube Live Streaming Misalnya Ada Ada Chat Dan Ini Kita Bisa Tambahkan Kolom Ini Tanpa Perlu Kita Streaming Itu Buka Google Chrome Buka Mozilla Membuka Aplikasi Yang Memberatkan Akhirnya Berat Nge-lag Kita Live Umpamanya Live Zoom Kita Buka OBS Kita Aplikasi Lain Sampai 56 Aplikasikan Komputernya Berat Jadi Kalau Saran Saya Buka OBS Satu Saya Buka Google Ini Dua Saya Buka Word Sudah Tiga Saya Buka Windows Sudah Empat Kalau Saya Buka Lagi Yang Memberatkan Kerja Prosesor Memberatkan Gitu Makanya Kalau Biasanya Orang Orang Gamer Gaming Gamer Pada Saat Dia Masuk Google Dia Login Game Dia Minimase Dan Dia Hanya Dua Aplikasi Saja OBS Dan Stream Stream Elemen Ini Ya Begitu Jadi Kalau Saran Saya Seperti Itu Ini Saya Ini Jadi Saya Pin Taxbar Oke Sudah Masuk Ya Ini Pin Taxbar Oke Sudah Ini Ternyata Sudah Ada Di Taxbar Mana Sudah Masuk OBS Sudah Ada OBS Jadi Gitu Aja Jadi Jangan Membuka Terlalu Banyak Jadi Satu Dua Ini Sudah Dua Jadi Sekali Lagi Pembahasan Topik Kita Adalah Kolom Chat Ini Akan Kita Tampilkan Di Dalam OBS Seperti Saya Ini Live Video Setting Start Streaming To Active Chat Kalau Ini Saya Klik Saya Akan Diminta Untuk Yang Namanya Start Streaming To Youtube Dengan Memberikan Judul Titel Memberikan Dekripsi Memberikan Education Oke Terus Kita Go Live Jadi Kita Enggak Lagi Yang Pada Saat Kita Go Live Disini Langsung Otomatis Start Streaming Langsung Nyalang Sekali Lagi Saya Ulang Biasanya Kita Mau Start Streaming Kita Klik Ini Sebelumnya Saya Juga Tahu Sebelumnya Ini Tapi Setelah Saya Pasang Stream Element Karena Kita Menggunakan Element Kita Mau Live Pencet Ini Karena Sudah Terhubung Dengan Youtube Perbedaannya Apa Pak Perbedaannya Kalau Kita Pencet Start Streaming Dia Akan Kita Judulnya Itu Dia Otomatis Dengan Yang Di Contohnya Yang Sudah Ada Live SNU Series 12 Jadi Judul Seperti Itu Judul Itu Saya Live Lagi Jadi Jadi Di Dalam List Video Judul Nya Sama Ada Lima Ada Enam Inilah Yang Model Lama Tapi Dengan Model Baru Yang Adanya Stream Element Kita Klik Ini Setiap Kita Mau Streaming Kita Bisa Membuat Judul Yang Berbeda Beda Kita Live Lagi Kita Buat Judul Lagi Kita Live Lagi Kita Buat Judul Lagi Artinya Kumpulan Video Video Live Kita Akan Berbeda Beda Setiap Judulnya Itu Nah Kalau Sebelumnya Saya Paket Ini Saya Bisa Ngedit Lagi Selesai Streaming Saya Masuk Yang Namanya Itu Kedalam Pengeditan Kesini Saya Mengedit Lagi Judulnya Saya Ngedit Lagi Dekripsinya Sebelumnya Seperti Itu Yang Saya Pelajarin Pada Saya Setar Ini Langsung Live Live Berakhir Selesai Saya Masuk Pengeditan Atau Langsung Pengeditan Karena Saya Lagi Konsentrasi Fokus Dalam Zoom Tidak Fokus Di Sini Karena Cukup Saya Sudah Tahu Misalkan Live Ya Udah Live Gak Langsung Diedit Sama Saya Ada Orang Kan Bisa Sini Langsung Diedit Disini Streaming Online Dulu Baru Diedit Cuman Kalau Yang Ini Beda Edit Dulu Kita Mau Bikin Apa Baru Kita Live Edit Dulu Baru Kita Live Perbedaannya Begitu Kalau Yang Ini Pencet Start Dulu Setelah Live Kita Baru Edit Dulu Diedit Lagi Serah Mau Yang Mana Tapi Kita Ingin Menggunakan Yang Namanya Stream Element Ini Ya Kumpamanya Saya Mengaktikannya Dan Saya Go Live Process Live Stream Going H I To To